Baik kawan-kawan sekalian pada kesempatan ini saya ingin mencontohkan memperlihatkan kepada kawan-kawan bagaimana cara mencetak ulang ICBGA Nah disini saya mempersiapkan beberapa jenis timah cair Jadi kita termasuk eksperimen ya nanti kawan-kawan bisa membedakan timah cair mana yang cukup ideal yang ingin dibeli nantinya Kalau ini campuran macam-macam ini Campuran macam-macam Kita lihat nanti yang bawah aja lain warnanya yang pinggir lain warnanya jadi memang saya pisahkan Oke kawan-kawan kita mulai saja Pada kesempatan ini saya menggunakan blower Quick 208 Karakteristik blower ini angin berada di tangan Sehingga ketika kita angkat ya otomatisnya bekerja Nyala Kemudian panasnya akan naik Panasnya akan naik dari 100 ya Dari 100 menuju panas yang kita setel Disini saya Men-setel saja Untuk angkat IC-nya saya pakai 400 Ini yang Yang sedangkan di blower ini Standarnya seperti itu Nanti kita lihat hasilnya Kemudian anginnya saya turunkan saja ke 30 400 dengan angin 30 Nah kita lihat hasilnya nanti Apakah blower ini masih Normal atau tidak Kalau kita rasakan atau dirasa tidak normal Maka nanti akan kita ganti dengan blower lainnya Karena ini blower cukup lama Kita siapkan flak Flak ini juga flak campur-campur ya Nah kita siapkan pinset Pinset kita pastikan bisa menghandle Bisa Mencakup IC yang akan kita angkat Kemudian Kita gunakan saja Tatakan Tatakan PCB Penjabit PCB Supaya nanti lebih Lebih stabil Tidak gerak-gerak PCB Seperti ini Baik Ini untuk lebih memudahkan Saya Zoom saja ya Saya zoom saja Tampilannya Jadi segini cukup Segini cukup Mungkin agak saya rendahkan sedikit Supaya Tidak begitu tinggi Segini cukup ya Nah Kita akan coba angkat Mulai angkat Ini EMMC Sekaligus nanti Kita juga akan deteksi lah ya Akan deteksi apakah EMMC ini Sehat normal Ataupun Tidak Memang untuk idealnya Sebelum kita angkat Walaupun ini latihan Harus kita cek dulu Arusnya seperti apa Arusnya seperti Apa Seharusnya begitu Tapi enggak Ini gas saja langsung Oke Kita coba Ini saya sudah siapkan flag Kemudian kita kasih flag saja dia Seperti ini Ini saya agak miringkan Supaya Enggak menutupi kamera ya Ini kameranya Autofocusnya Ke Ke Blower malah Seperti ini Dalam memanaskan IC BGA Tidak boleh Hanya diam saja Jadi harus tetap bergerak Kemudian nantinya Untuk memastikan apakah IC ini memang sudah siap Atau belum Kita bisa Senggol sedikit Sentuh Belum Belum Idealnya Dengan Jangka waktu Segini Sudah Sudah langsung Ada efek Ya Jadi saya anggap Ini Setelan 400 Ini tidak Ideal Tidak ideal Di quick2008 Ini Tapi di blower Yang saya pakai Bisa jadi Di tempat Kawan-kawan Lain ceritanya Nah disini Saya Coba gunakan Quick Saya gunakan Quick Dengan Quick 706 Dengan panas 350 Kita coba Jadi Saya pengen Kawan-kawan itu Eksperimen Sendiri Bereksperimen Sendiri Menggunakan Blower Yang Dipakai Sehari-hari Nah kira-kira Dengan panas Segitu Ini panas 350 Angin Angin Satu Ini Angin Satu Kira-kira Seberapa Lama Setu Okem jadi kita tes saja pelan-pelan dipanaskan pelan-pelan kemudian untuk memastikan ini siap atau belum tinggal di senggol ternyata juga cukup lama apakah memang blowernya sudah umur ya berubah dia dengan setelan lain ini belum sama sekali saya tambah saja jadi 360 360 ya kita lihat hasilnya jadi tidak boleh IC itu dipanaskan terlalu lama Adip kalau kamu masuk tidak perlu ngetok kamu itu orang sendiri ini kebetulan sedang live jadi malah biasanya saya memang paling seneng menggunakan blower quick 706W ini karena panasnya yang saya rasa cukup stabil agak keras dia ini oke sudah goyang berarti ini sudah siap diangkat nah jadi usahakan waktu mengangkat kaki yang lama itu tetap utuh IC tetap dijepit jadi jangan langsung diletakin dibalik saja seperti ini oke jadi nanti ini akan kita cetak ulang nah kawan-kawan setelah diangkat seperti ini tugas yang berikutnya adalah membersihkan kaki IC yang ada di PCB ini yang tugas kedua setelah diangkat oke nah panas blower sorry panas solder yang saya gunakan ini sekitar 400 derajat blower blower lagi solder merek lava seperti ini jadi kita bersihkan tarik saja satu kali lewat sudah ya baru dibersihkan kembali menggunakan solder wick menggunakan solder wick jadi ini kita coba bersihkan satu kali lewat juga jangan terlalu atau bolak-balik ya bolak-balik bolak-balik gesek gesek kalau dirasakan solder wicknya sudah cukup tebal kita bisa potong terlebih dahulu hilangkan bagian yang sudah terkena timah kemudian celupkan plug ini satu kali lagi kemudian yang sebelah sini sudah pojok atas dikit sudah ya sudah rata semua baru kita bersihkan terlebih dahulu kalau saya membersihkannya menggunakan cotton buds seperti ini tinggal kita kasih thinner kemudian di lab dibersihkan seperti ini jadi tugas kedua selesai oke jadi pastikan pin di PCB tidak ada yang lepas hilang pinnya kemudian lembut licin ya betul-betul bersih siap untuk dipasangi kemudian yang ketiga barulah ini kita cetak ulang nah kalau saya sendiri kalau saya pribadi IC yang sudah di angkat kemudian ada sisa-sisa apa namanya timah ya disini ini tidak saya bersihkan artinya tidak saya hilangkan kaki-kakinya jadi cukup saya bersihkan saja bersihkan dari flak kemudian ini langsung saya cetak ulang memang kalau dengan kita bersihkan terlebih dahulu boleh dikatakan kita bisa menghidupkan timah-timah yang sudah mati dan ini dari sekian kaki hanya satu tadi yang rusak ini ada kelihatan warna agak putih ini ya oke ini langsung bisa kita cetak ulang nah seperti saya katakan tadi kita akan mencoba beberapa jenis timah yang baru saya beli ini belum pernah saya pakai kita coba saja timah ini kira-kira kalau buat nyetak IC ini enak atau tidak kita coba ini oke saya siapkan cetakannya saya menggunakan cetakan fix seperti ini kita bersihkan terlebih dahulu enaknya membersihkan cetakan ini pakai sikat saya pakai sikat saya sikat yang akan selamat . akhir saya 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 Ini sudah bersih Tidak ada bekas Timah yang nempel disini Oke Kita paskan saja Seperti ini Seperti ini Sudah pas Kalau saya sendiri secara pribadi Itu lebih suka Menggunakan Solasi kertas Solasi kertas Jadi Kita membutuhkan solasi Kertas Kertas Seperti ini Jadi setelah kita paskan Tinggal ditutup Dengan solasi kertas Fungsinya Supaya IC ini tidak bergerak Pertama Jadi pas tetap di Kaki-kaki ini Kemudian Nanti untuk melepasnya juga jauh lebih Mudah Ini satu cara yang langsung Angkat Cuci saja Bersihkan Langsung kita cetak ulang nantinya Seperti ini Supaya lebih Nyaman Lebih pas Saya tambahkan Tisu di bawahnya Dan untuk Menghindari Tatakan kita itu Hangus Seperti ini Kemudian Gunakan timah cairnya Saya menggunakan Aduh Rata ya Ini ya Congkelan Sedikit saja Sedikit saja Kemudian langsung kita Oleskan ke sini Untuk meratakannya Seperti ini bisa Kemudian Diratakan pakai tangan lagi Pakai jari Sudah Kalau memang dirasa cukup Kita bisa Panaskan langsung Kita bisa panaskan langsung Dengan panas Kalau menggunakan Quick 2008 Saya coba Panas 300 Kemudian caranya Caranya Tempelkan di samping Di sini Tempelkan di sampingnya saja Jadi jangan langsung Mengarah ke Kaki-kakinya Jadi dari samping Kita lihat Hasilnya ya Apakah timah ini Bagus atau tidak Nanti kawan-kawan Juga bisa melihat Jadi saya ini Nanti setelah saya Cetat Setelah jadi ini Kita bersihkan lagi Kita bersihkan Jadi ya Boleh dikatakan Timah ini cukup Bagus Nah cuman Timah ini Tadi hanya Nambah kaki saja Nambah kaki saja Bagaimana kalau dia Bersih total Ada gak IC MMC Yang sudah dicabut Nah ini Tinggal di Kletek Dilepas ya Nah dengan adanya Solasi kertas ini Ini Lebih mudah menempel Lebih mudah kita cabut Nah hasilnya seperti ini Harus sama tinggi Sama besar kakinya Idealnya seperti itu Ini Salah satu contoh Cetak IC BGA Oke seperti ini Nah Kalau untuk mencetak lagi Tentu Cetakan harus Dibersihkan Dibersihkan Kemudian IC yang tadi habis Dicetak Juga dibersihkan Oke Ini satu IC Dengan timah Mikron Nanti dengan timah Mikron juga Saya masih pengen Memastikan apakah Betul-betul bagus Timahnya Anti gagal Ya Seperti ini ya Sama besar Sama tinggi Ini IC kecil Mudah boleh dikatakan Seperti itu Nanti kita coba Menggunakan Timah yang sama Untuk cetak CPU Oke Oke bersih lagi Kita pakai lagi Ini tadi ada Ini ada satu Kita coba Cetak Nah Cuman beda dengan tadi Ini kita bersihkan terlebih dahulu Kaki-kakinya Kita bikin licin Ya Kita bikin Licin Caranya Dikasih flux saja Kemudian Menggunakan solder Oke Tunggu Soldernya Ngangkat dulu Panasnya Tidak perlu Dibersihkan Menggunakan Solder Wig Jadi cukup Ditarik Seperti ini saja Sudah cukup Timahnya Nempel Begini Sudah cukup Oke Nah ini Tinggal kita Cuci Nah untuk jenis BGA Jenis BGA Kawan-kawan bisa Cek nanti Di materi kita Seperti ini Jadi Dibersihkan Nah Jadi Jenis BGA Yang tadi pertama Itu BGA 221 Yang kedua Ini BGA 152 Atau 186 Yang akan kita cetak Oke Baik Jadi kita lanjut saja Ini langsung kita cetak Masukkan ke cetakannya Sudah seperti ini Kalau sudah Baru kita Solasi Jangan lupa Pas kan Kita masih gunakan Timah mikron ya Timah mikron Sedikit saja Seperti tadi Jangan lupa dialasin ya Dialas Nah tinggal kita Pastikan Waktu Pemanasan nanti Seperti ini kah Gitu ya Kalau seperti ini Baru Dioleskan Kalau memang Ini nyaman Nanti akan Saya rekomendasikan Ke kawan-kawan Untuk menggunakan Timah Cair ini Oke Oke selamat menikmati oke kita panaskan ya kita panaskan menggunakan blower quick 2008 dengan panas 300 seperti ini ini kira-kira sudah masuk semua belum? masuk ya kira-kira sudah masuk semua eh, ini apa handphone saya ini? saya biasa pakai blower tangan kiri ya kan selamat menikmati sudah mulai matang sepertinya timahnya enak sepertinya timahnya enak sepertinya kita lihat saja sudah ini agak melengkung ya nah, pas bagian melengkung tadi ada yang tidak kena ini harus kita ulangi tapi secara tapi secara sepertinya timahnya enak ini bisa langsung kita tambahin bukan tambahin bahkan dipanaskan ulang saja dipanaskan ulang kita coba lihat tambahin ok lah ok ok nah, ini ala lain jadi dipanaskan agak jauh agak jauh tadi kalau model nempel dia kurang sebenarnya ini anginnya kegedean di 50 ini anginnya cukup 30 saja kita lihat kita panaskan dari sebelah kanan agak saya deketkan kita lihat efeknya nah, biasanya itu begini kita tempelkan begini kan ok ok seperti ini ya sudah lepas kita lihat hasilnya tidak dingin dikit jadi jangan langsung panas-panas tadi langsung kita keledek ini kita lihat nah, ini barulah dia sempurna ok baru dia sempurna di edit setelah di edit sedikit ok dinginkan dulu jangan panas-panas langsung di cuci kita lihat sepertinya di ujung itu ada oh, tidak ada ini ya agak-agak agak ada yang besar ini boleh dikatakan saya rekomendasikan nih timah ini nanti bisa bisa cek bisa apa kita kirim lah linknya linknya link pembelian di Sopi ini recommended hanya sedikit saja ini yang satu saja di sini tadi mungkin penekanan ya tapi overall boleh dikatakan ini sempurna dengan timah yang ada oh ini meleber ini kayaknya bisa dibersihkan bisa-bisa ini dia meleber ke sampingnya gitu ini bisa dibersihkan nah bahkan salah satu cara mengedit mengedit hasil dari cetakan itu dengan cara dipanaskan kembali dipanaskan kembali seperti ini misalnya kita taruh di sini ya kita kasih flak kita kasih flak nah ini ada yang kotor-kotor juga di samping harus bersih sebenarnya kalau kalian lihat setelah diedit cuma dipanaskan yang tadinya timah ada yang di samping-sampingnya dia menyatu ini menyatu ke yang utama seperti ini jadi sempurna ya jadi sempurna oke jadi untuk timah ini mikron ini saya rekomendasikan timah cair ini kemarin kemarin juga ada satu beli yang model seperti ini kita coba lagi dip ada lagi IC kita coba beberapa dengan beberapa merek jenis MMC dulu oke ini ya ini saya pikirkan BGA 221 lagi kita coba ini kita bersihkan dulu kita akan coba dengan timah yang ini ini sih timah untuk bersihkan bersihin apa konektor-konektor begitu kita lihat selamat menikmati ini kita bersihkan begini ya oke licin kita cuci dulu saya minta potongan isolasi kertas siap pakai dipotong aku tinggal nempel oke kemudian cetakannya kita bersihkan jadi harus kawan-kawan pastikan memang setiap kita mencetak IC faktor faktor keberhasilannya pertama cetakan kedua timah ya timah cairnya kemudian kemudian jarak blower dengan cetakan juga harus kita perhatikan oh oh enggak nempel dip 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 di dip di dip di Sudah, pas Pas, baru diserasi Nah, kita ganti timahnya Kita ganti pakai yang Ini, sentik Kita lihat Kira-kira hasilnya seperti apa Untuk mengoleskan Kawan-kawan bisa menggunakan Sekop Atau pisau bedah ya Pisau bedah, bisa Seperti ini Ini Dibersihkan terlebih dahulu Bekas yang lama Kemudian Bisa dioleskan begini Ini tetap kita Tekan seperti ini Jadi biar Biar rata Kita gunakan Merek Atau model yang berbeda Ini aja kebanyakan ya Bidangnya yang diisi timah cair ini kan Sedikit banget Oke Nah, bisa kawan-kawan Lap dulu Atau pakai jari begini Bisa Untuk memastikan dia rata Baru dibersihkan pakai Tisu begini Oke Kalau dirasa memang sudah masuk semua Barulah Blower Pegang Ini Panasnya 300 Ini blowernya belum saya Save ini Settingannya Sebentar Ketusuk tadi Ketusuk tadi ya Ketusuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menstub Ketusuk tadi Terima kasih. 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 gunting biar rapi jadi enak jadi saya contohkan menggunakan cetakan universal merek Amoy Amoy jadi membersihkan bekas cetakan yang lama itu menggunakan blower seperti ini seharusnya kawan-kawan setiap kita selesai itu idealnya dicuci langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ketemu cetak kaca yang universal nah susahnya kalau universal ini waktu ngepaskan waktu ngepaskan jadi untuk memudahkan ngepaskan tentu seperti saya contohkan tadi lebih enak menggunakan solasi kertas tempel dulu di solasi seperti ini baru kita paskan begitu pas baru ditempel pas ngepaskan pas ngepaskan bilang suaranya masuk gitu loh ini sensitif banget loh Oke masuk ya Masuk semua Kemudian Dimaklumi ya kawan-kawan Karena disini rame orang Oke sudah Nah kita coba pakai yang BAA ini BAA ini Jadi enak mana BAA dengan Yang tadi kita pakai Micron Oke sudah Sudah Ini cetakannya tidak begitu bagus ini Agak melengkung disini Ini Mudah-mudahan aja gak gagal Ya Sudah Baru kita panaskan Ini pakai panas 300 Angin 30 Di blower quick 2008 Oke Sudah clear Selesai Selesai Lepas Nah Ini juga Timah anti gagal ini ya Sama Alhamdulillah Sempurna Tinggal Diversihkan Tapas Kepapa Nah Kepapa selamat menikmati dua tipe dua merek timah tiga bahkan dua merek tetapi tiga model ini dan satunya lagi yang BAA ini belinya di BAA nanti untuk link pembelian bisa kawan-kawan cek di deskripsi di kolom komentar atau langsung japri ke mbak indah jadi kawan-kawan sekalian demikian contoh cara tutorial mencetak ulang ICBGA yang baru saya tunjukkan ini adalah EMMC next kita coba lagi yang CPU ya CPU oke lanjut ya selamat menikmati selamat menikmati